Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam judar hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini nah ini dia, ada penampakan unit yang baru saja ready kembali yaitu adalah unit senapan angin bocah predator krokodil ya teman-teman, dengan tampilan warahnya terbaru, dan juga bentuknya ini terbaru juga ya teman-teman, mantep banget ini sangat ganteng sekali, dan juga ini stoknya limited edition cuma 3 unit saja yang ready, pokoknya siapa cepat, dia yang dapat ini ya teman-teman, oke, mantep banget nah ini, kita sedikit sebelum penjelasan speknya kita simak dulu ya teman-teman video tes akurasi dari unit senapan angin, bocah predator krokodil ini, soalnya ini barangnya baru saja tiba, baru saja ready biar kalian pada tahu tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator krokodil ini ya teman-teman, biar nambah tahu ya, untuk tes akurasi dari predator krokodil itu wah mantep sekali pokoknya ya oke, langsung saja kita simak video tes akurasinya terlebih dahulu sebelum kita bahas tentang spek, dan juga spesialnya dari unit senapan angin bocah predator krokodil ini pokoknya, jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga tampilkan komentar baikmu oke, terima kasih seperti itu, langsung saja kita simak video tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator krokodil berikut ini oke teman-teman, ini dia kita mau tes akurasi unit yang terbaru baru saja ready kembali setelah sekian lamanya belum ada nah ini ada ready stock tinggal 3 unit saja ya teman-teman nah itu adalah unit senapan angin bocah predator krokodil mantep sekali ya teman-teman nah ini predator krokodil dengan tampilan terbarunya warnanya juga sangat ganteng sekali ya teman-teman, mantep banget nah ini kita mau tes akurasi di jarak seperti biasa kurang lebih di 25 meter ya teman-teman nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green oke, mantep sekali jadi ini double ring cocok sekali buat big game buat small game pun juga cocok sekali double ring daya robekannya lumayan besar ya teman-teman nah ini kita mau tes akurasi di jarak kurang lebih 25 meter di angin kurang lebih 2500 ya kurang-kurang dikit tadi sudah kita buat nembak-nembakin juga ya teman-teman oke langsung saja kita simak video tes akurasinya ya teman-teman nah ini kita nembak nitik itu ada tempatnya yang kosong ya teman-teman oke nah itu disebelah kanannya kalau dari sini kalau di teleskop biasanya disebelah kiri ya nah apakah masih pelung satu lubang disitu ternyata ya groping rapat sekali nah jangan terburu-buru untuk diputer ya teman-teman oke pelung satu lubang nah itu di dot disebelah kanan mantep banget oke tiga kali pelung satu lubang oke kita geser nah ini dia apakah masih pelung satu lubang disitu mantep banget ya teman-teman pelung satu lubang daerah robekannya wah lumayan besar mantep banget lima kali pelung satu lubang kita tambahin satu kali lagi oke kita nyatakan lulus tes akurasinya mantep sekali ya teman-teman nah itu dia tes akurasi dari Unisona Penangin bocah predator krokodil alias predator buaya mantep banget ya teman-teman nah ini udah ready stock kembali stocknya hanya sedikit tiga unit saja siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman nah ini tes tadi udah mantep siapa cepat dia yang dapat ya varian warnanya juga ada tiga ya teman-teman ada kuning, hijau, merah, hitam seperti ini juga ada oke mantep sekali seperti itu ya teman-teman jadi kita tes akurasinya nanti kita jelaskan tentang spek-spek dari Unisona Penangin bocah predator krokodil ini oke mantep terima kasih kita lanjut bahas tentang spek dan tentunya harganya juga oke terima kasih oke mantep banget tadi tes akurasi dari Unisona Penangin bocah predator krokodil ini ya teman-teman oke sangat-sangat memuaskan untuk predator krokodil ini nah ini buat kalian pecinta Unisona Penangin bocah predator semi-sensi ini sangat-sangat terekomendasi sekali ya teman-teman soalnya ini hanya mulai tiga jutaan tiga jutaan itu bukan berarti tiga juta pas ya teman-teman ada lebihnya nah untuk RK-nya predator krokodil ini kalau pengen beli unitnya aja plus bonus ini cukup tiga juta sembilan ratus ribu rupiah saja kalian udah dapat bonus dan tentunya udah free ongkir kecuali tiga wilayah Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ya teman-teman ini harganya cukup 4.600.000 rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4.000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali tiga wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman mati paketnya itu tiga wilayah tersebut belum sama ongkirnya alias nanti dapat subsidi ongkir ya teman-teman nah seperti itu nah untuk tiga wilayah Papua NTT sama Maluku untuk pembayaran bisa jauh tapi memang harus dikenakan DP terlebih dahulu minimal 300.000 ya teman-teman soalnya memang pengirimannya lumayan lama ya beberapa dulu ada yang sampai kembali ya memang kita tegaskan harus di DP terlebih dahulu oke seperti itu ya teman-teman tenang saja di CVS Odor bisa C-O-D bayar di tempat bisa juga transfer langsung lunas untuk mau yang transfer langsung lunas nomor rekening ada di bawah sini ya mantep sekali seperti itu nah untuk sedikit speknya dari Unisona Panangin bocah predator krokodil ini ya teman-teman nah ini wah agak susah ini nyebutnya ya teman-teman udah predator krokodil lagi ya predator buaya teman-teman wah mantep banget namanya nah ini untuk sedikit speknya dari segi larasnya ini laras spesial dari CVS Odor panjang larasnya kurang lebih dari depan sini sampai belakang sini ya teman-teman kurang lebihnya ini 60 cm jarak ideal bisa 50 meteran lebih tergantung skill Anda untuk 50 meteran itu jarak bukan nitik ya teman-teman tapi grouping rapat yang dinamakan grouping rapat ya rapat dia tidak ada satu jengkal ya teman-teman seperti itu nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain jadi ini udah double ring nah pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules ya jadi teman-teman kalau udah cocoknya pakai Hercules di sini nah ini pakainya Hercules terus jangan digunakan ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau gak cocok nah berbahaya buat alur kalian kalau gak cocok terjadi ngacak jadi akurasinya kurang bagus ya teman-teman ngacak dan juga alurnya bisa rusak kalau gak cocok untuk mimisnya nah kalau diganti selain Hercules kok cocok dipakai gak apa-apa ya teman-teman kalau gak cocok jangan dipaksakan nanti alur kalian bisa rusak mengakibatkan larasnya tidak bisa dipakai lagi nah untuk bahan larasnya ya teman-teman ini bahannya dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenang saja ya teman-teman kalau buat big game nah ini juga cocok sekali ya seperti itu kalau buat big game pasti kalau kena area fatal akan tumbang juga ya teman-teman seperti itu nah ini meskipun pakai kaliber 4,5 mm ada nanya bisa gak buat big game bisa ya teman-teman ada setelan powernya di full in powernya aja kenakan area fatal apalagi pelurunya ini cocoknya pakai Hercules pasti akan tumbang juga kalau kenakan area badan area kaki apalagi buntutnya ya gak bakal mati ya teman-teman pasti akan lari juga untuk buruannya seperti itu ya teman-teman bisa akan kena area fatal area intimnya pasti akan tumbang juga seperti itu untuk perawatan larasnya kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru lainnya untuk perawatan kedua kalau akurasinya kurang bagus sudah beberapa kali dipakai kok ganti nah akurasinya agak gonta-ganti ya teman-teman nah itu biasanya diisi minyak goreng atau oli dari depan laras ini kalau udah sampai belakang terus ditembakin ya teman-teman kalau ada kotoran di dalam itu biar bisa keluar nah biasanya akurasinya bisa membaik kembali kalau disini biasanya pakai WD itu loh ya teman-teman yang bisa buat anti karat soalnya ini memang larasnya dari ban baja ya memang agak untuk peratannya agak ekstra tapi tanda saja untuk luar larasnya ini udah dilindungi juga dengan serobong ini serobongnya pakai UD 20 banyak dari durel ya teman-teman nah kalau keterkan air hujan ini aman ya tidak bakal karatan untuk luar larasnya untuk peratan itu yang di dalam larasnya saja ya teman-teman seperti itu nah untuk di depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam nah ini ada penutup larasnya ya teman-teman kalau kalian suaranya pengen keras kayak tadi nah tidak pakai perdam pakainya ini ya teman-teman kalau pengen agak senyap nanti kalian dapat bonus perdam kita juga udah setelkan dari sini dapat perdam Uki Ultimate perdam OD38 ya teman-teman nah itu sangat senyap sekali kita setelkan juga dari sini nanti soalnya akurasinya kalau gak pakai perdam sama pakai perdam dia pasti akan berbeda ya teman-teman jangan kaget nanti kalau dipakain perdam sama gak dipakain perdam kok beda itu bukan ngacap memang seperti itu ya teman-teman oke mantep banget itu untuk dari segi larasnya nah untuk tabungnya teman-teman ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin ini ada di 2700 2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman 100 kali ya kalau setelan paling irit paling irit ya buat jarak 10 meteran saja seperti itu ya teman-teman kalau mau jarak jauh ya ditambahin power ya kalau tabung bocap seperti ini ya bisa lah 30 kalian lebih ke atas masih bisa kalau tabung kecil udah 28 32 38 nah itu memang sedikit untuk jumlah tembakannya paling 20 kalian itu juga udah yang paling banyak ya teman-teman kalau bocap seperti ini dia agak irit ruang anginnya ini loh ya teman-teman besar jadi bisa memuat banyak meskipun ngisinya itu sama 2700-2800 PSI tapi jumlah tembakannya tabung bocap seperti ini bisa lebih banyak ya teman-teman seperti itu makanya pada suka pakai bocap untuk jumlah tembakannya lumayan banyak ya teman-teman jadi kalau kalian berburu di dalam hutan sampai beberapa hari nah itu bawah bocap itu awet untuk anginnya ya itu dari angin 2700-2800 sampai 1500 ya teman-teman bukan sampai 0 kalau kalian nembaknya sampai 0 nanti kalian ngisinya agak repot jadi habis menembak disisakan anginnya itu ada di 1500 PSI seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya ini menggunakan bahannya dari Dural ya teman-teman OD 60mm oke mantap sekali nah untuk pengisian anginnya dia menggunakan mini kupler tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya ya teman-teman oke mantap sekali nah untuk melihat tekanan anginnya ini ada di bawah sini ya teman-teman manometer nah manometernya ada di bawah sini melihat tekanan angin masih berapa ngisinya sampai berapa nah itu ada di bawah sini nah pokoknya diisi diamannya saja biar awet ya teman-teman sil yang ada di dalam sini soalnya yang menahan angin itu dari sil nah sil banyak dari karet ada masanya kalau dia terkena angin yang melebih batas dia ya akan terjadi robekan yang mengakibatkan kebocoran tenang saja kita sudah antisipasi nanti bawakan seperpa cadangannya seperti sil atau valve ya teman-teman nah biasanya yang bocor itu dari situ kita sudah bawakan jangan takut ya teman-teman jangan panik nanti kita pandu dari sini kalau ada terjadi kebocoran dari sil atau dari segi valve-nya kita pandu dari sini nanti oke seperti itu nah untuk valve-nya nah itu letaknya ada di tengah sini ya teman-teman kalau ada kebocoran dari sini berarti valve-nya ada yang bermasalah ada kotoran yang masuk bisa jadi ya teman-teman biasanya kalau ada sedikit pun kotoran yang masuk dia akan mengakibatkan kebocoran dari segi valve-nya sini ya teman-teman seperti itu nah ini yang bikin spesial lagi ini kalau kalian beli power plenum sudah bisa dipasangin juga ada tempatnya ya teman-teman jadi bisa dipanjenin ini ya ini ada tulisan plenum jadi kalau kalian beli regulator yang plus juga ada plenumnya ini juga sudah bisa dipasang kalau di sini tidak ada sedia ya teman-teman seperti itu nah untuk sedikit spek dari chamber-nya ya teman-teman chamber-nya ini sudah menggunakan chamber monolet banyak dari dural seri 6 pembuatan semi-CNC dalemannya sudah pakai daleman stainless ya teman-teman mantep banget nah ini dalemannya sudah pakai daleman stainless oke mantep sekali oke ya teman-teman nah ini dalemannya sudah pakai daleman stainless nah untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot trigger-nya pun ini dia sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger-nya juga di trigger-nya kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi nah untuk rail teleskop yang atas ini menggunakan rail teleskop rail 11 ya teman-teman kalau Anda punya pikat ini rail yang atas ini dicopot saja pakai rail teleskop yang bawah ini menggunakan rail OD22 kalau di atas ini menggunakan rail 11 seperti itu nah untuk popornya ini belum popor lipat ya teman-teman masih menggunakan popor CTR bisa maju dan mundur juga untuk setelan powernya nah ini sudah di luar juga ya teman-teman kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak kencang untuk powernya kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya nah untuk unit ini memang tidak ada tambahan segitiga di bawahnya ini langsung rail bipod di bawah sini oke mantep sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap predator krokodil ini oke mantep sekali ya teman-teman udah jelas speknya udah jelas harganya udah jelas dan juga tes akurasinya apalagi udah jelas sekali jadi tinggal siapa cepat dia yang dapat untuk mendapatkan unit senapan angin bocap predator krokodil ini yang ready stock hanya 3 unit saja siapa cepat dia yang dapat oke mantep terima kasih seperti itu saatnya kita akhiri dulu ya teman-teman perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam jedor dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia yang senapan angin ingat CVS Odor sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax